Dari Gerindra, untuk bisa berbuat semacam ini dengan reaksi atau variasi, ini semacam perintah atau bagaimana? Anggota DPR itu wangga rakyat. Wangga rakyat pada dasarnya waktu di sumpah menjadi anggota DPR, dinyatakan terpilih dari sumpah, salah satu bunyi sumpahnya adalah akan memperjuangkan daerah pemilihan yang diwakilinya. Itu kata atau bunyi sumpah bagi setiap anggota DPR, baik RI, Provincia, ataupun Kabupaten Kota. Artinya janji untuk memperjuangkan daerah pemilihannya adalah janji yang inherent bagi seorang anggota DPR, melekat dalam dirinya. Di Partai Gerindra, kewajiban anggota DPR untuk memperjuangkan daerah pemilihannya itu adalah sesuatu yang terus didorong oleh Ketua Umum Pak Prabowo supaya mereka terus bersama rakyat. Karena kita bisa terpilih karena rakyat, tidak menjadi besar karena rakyat. Karena itu kepesan Pak Prabowo, jangan sekali-kali menjauhi rakyat, apalagi mengkhianati rakyat. Rakyat sekarang ini butuh teman, rakyat sekarang ini butuh kawan. Setelah COVID-19, rakyat itu butuh teman untuk mulai dia panggit dalam periksaan itu. Maka anggota DPR dari Gerindra, bantulah rakyat itu, bantulah konstituen itu. Sedapat yang bisa kita dapat. Bisa banyak alhamdulillah, bisa, apa yang bisa dibantukan, itu yang kita dorong meskipun jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau kemampuannya itu, itulah kira-kira seperti itu. Bantuan yang paling penting dari seorang anggota DPR itu apa? Bantuan yang paling penting dari seorang anggota DPR itu adalah kemampuan dan kewenangannya sebagai anggota DPR dalam persidangan. Itu yang paling penting. Selain fisik, dia punya kewenangan, dia punya kemampuan dalam persidangan untuk mendorong pemerintah kabupaten, kalau dia DPR kabupaten, pemerintah provinsi kalau dia DPR provinsi, DPR, pemerintah pusat kalau dia DPR untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Yang pro rakyat. Ketika rakyat susah minyak goreng, maka bagaimana soal minyak goreng ini diselesaikan. Itu sebabnya kalau tuan-tuan semuanya mengikuti perkembangan bagaimana Parti Gerinda di pusat berjuang habis, bagaimana minyak goreng ini tersedia. Presiden sudah teriak-teriak. Tapi seperti sendirian, tidak mendapat support dari pembantu-pembantu, maka Parti Gerinda di pusat teriak untuk menggunakan minyak goreng. Yang penting tersedia. Jadi kewajiban anggota DPR itu adalah menggunakan kewenangannya untuk digunakan semaksimalnya membantu rakyat. Kalau bisa bantu minyak goreng, tapi kita tidak mempunyai pabrik minyak goreng. Itu namanya simbolik. Kalau kayak tadi yang dilakukan oleh Pak Sarianto, ini simbolik. Kemampuan Pak Sarianto membantu hanya satu-dua tempat saja, enggak banyak, enggak bisa lebih daripada itu. Yang paling penting dia adalah menggunakan kewenangannya sebagai anggota DPR, bagaimana kebijakan pemerintah daerah Jawa Ternah berpihak pada rakyat. Baik rakyat di Seragil ataupun rakyat di Jawa Ternah. Ini sesuatu yang inherent, sudah built-in. Dari awal kita terpilih sampai kita nanti akhir kebilih. Bahwa ini kemudian tahun yang mendekati pemilu, kita ingatkan dia biasa. Karena namanya orang. Orang itu kadang-kadang semangatnya duhur, semangatnya rendah. Nah, kalau lagi semangatnya rendah, kita dorong supaya duhur. Kalau semangatnya lagi duhur, ya kita jagain supaya enggak muntal-muntal. Kira-kira sebetulnya. Oke. Wiss. Wiss. Ini jawab Pak Jokowi hari ini. Saya jangan nambahin lagi. ond peduli 200 cm Terima kasih telah menonton!